Liverpool mengalami penurunan prestasi dalam 6 tahun atau 5 tahun terakhir Apa sih yang menyebabkan Liverpool jadi buruk seperti sekarang? Mereka berada di posisi 9 dan sudah terpaut 19 poin dari Arsenal Masih bisa diperbaiki? Yuk kita bahas soal Liverpool di video ini Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah Kita akan membahas Liverpool Liverpool yang menjalini musim yang sulit musim ini Setelah ditinggal Sadio Mane ke Bayern München Liverpool tidak menunjukkan kelasnya Hingga pekan ke-19, pekan ke-20 Liverpool masih berada di peringkat 9 kelas men Liga Inggris Ini tentu bukan Liverpool yang dulu ya Uniknya Liverpool sudah melakukan pembelian pemain yang cukup banyak Darwin Nunes, lalu ada juga Cody Gakto yang masuk di Januari ini Harusnya kan lebih baik Harusnya Liverpool bisa lebih tajam Memang ada beberapa kesialan Liverpool karena beberapa pemain cedera Luis Dias, Diogo Jota Lalu teranyar yaitu Virgil Vandik juga mengalami cedera Beberapa sektor tidak menunjukkan kekuatan yang terbaik seperti musim-musim sebelumnya Tapi jangan dilupakan bahwa memang squad yang ada sekarang memang mengalami penurunan Dan Jurger Klopp sepertinya harus melakukan perbaikan Atau penyegaran di squad dia Yang saya soroti yaitu lini tengah dan lini belakang Lini depan juga Lini depan kita ketahui salah sangat menurun Setelah mendapatkan kontrak baru dengan gaji baru Salah sangat menurun Hingga pekan ke-20 baru mencetak 7 gol Ini bukan salah yang dulu yang selalu bersaing jadi top scorer Dia terpaut 14 gol dengan Erling Haaland yang sudah mencetak 21 gol Ini bukan Muhammad Salah yang dulu Kita seperti kehilangan sosok Sadio Mane gitu Lini depan Tapi masih ada Darwin Munez Tapi striker Uruguay ini belum memberi jawaban untuk fans Liverpool Lalu lini tengah Dari beberapa kekalahan saya melihat bahwa Memang dari pengamat ke pengamat bilang Dari pandit-pandit di Liga Inggris menyebut bahwa ada penurunan di Jordan Anderson Dan Fabinho Dan Fabinho Hanya Thiago yang tampil bagus Di laga Piala FA Reply Piala FA melawan Bobs Dimana diperpulmenang 1-0 Jurgen Klopp agak mengubah sunan pemainnya Dia menempatkan Nabi Keita dan Harvey Elliott di tengah Sedang Kodi Gampo ditempatkan di posisi sebagai penyerang tengah Nah Apakah ini menjadi solusi? Saya pikir hal-hal seperti ini Perubahan-perubahan seperti ini harus dilakukan Kalau misalkan pemain-pemain senior menurun Saya berharap Liverpool bisa atau berani untuk mengubahnya Dan Jurgen Klopp sadar Setelah tidak menang di Liga Inggris 3 laga beruntun Dia harus melakukan perubahan Dua kali kalah dari Brentford dan Brighton Kebobolan 6 gol Ini menunjukkan ada yang salah Di lini tengah dan di belakang Liverpool Dan melawan Wolves di replay Piala FA Liverpool tidak kebobolan Ini menunjukkan Agak sedikit Perbaikan Hal ini yang saya pikir harus dilakukan oleh Jurgen Klopp Dan setelah lini tengah Saya juga menyeroti fullback Liverpool seperti ketahui punya dua fullback bagus Yaitu Trent Arnold dan Andrew Robertson Tapi saya pikir Di musim-musim break Di musim ini Dua pemain ini harus di break Harus dirotasi Saya melihat bahwa Kekalan-kekalan Liverpool juga disebabkan oleh Utamanya Arnold Dan juga Robertson tidak bisa Menjaga lini pertahanan dengan baik Memang tugas mereka adalah fullback yang Membantu penyerangan Tapi terlalu menyerang Teman-teman mungkin ingat di final Liga Champion musim lalu Gara-gara dua fullback ini pula yang membuat Real Madrid bisa menang 1-0 atas Liverpool Saya pikir Jurgen Klopp harus melakukan penyegaran Dan saat melawan Wolves Dia menempatkan James Miller di kanan Dan juga Pemain lain di posisi kiri ya Saat melawan Wolves Jurgen Klopp menempatkan Si Mika Pertandingan-pertandingan berikutnya Karena kalau masih Dengan formasi yang sama Saya Takut Liverpool malah tidak tembus Empat besar Dan tidak Mampu lagi bersaing di Liga Champion Main di Liga Champion Dan ini tentu penurunan yang Luar biasa Jurgen Klopp seperti kembali ke Musim pertamanya di Liverpool Padahal kan Dia Udah Tujuh musim ya Di Liverpool Dan harusnya Makin matang Dan saya percaya bahwa Pelatih sekali ber Jurgen Klopp Akan melakukan perubahan Dia sudah meminta maaf kepada fans Karena Kalahan tingkat kosong Lawan Brighton yang Kalau teman-teman Lihat kembali Begitu mudahnya Brighton Mewatak-atik Pertahanan Liverpool Liverpool tidak Kalah segalanya Kalah di penguasaan bola Kalah juga di Jumlah umpan Ini Saya melihat bahwa Pemain-pemain lama seperti Kurang gairah Atau Malah Ada penurunan Maka itu Di pertandingan-pertandingan berikutnya Mumpung masih ada 19 pertandingan Di Liga Inggris Jurgen Klopp harus melakukan penyegaran Dan Pertandingan melawan box adalah sinyal baik Untuk Liverpool Susunan pemain ini harus Dicoba oleh Jurgen Klopp Untuk pertandingan penerian berikutnya Kalau tidak ingin Liverpool Terkus terpuruk Dan Gagal ke Liga Champions Dan Tentu Liverpool juga saat ini Masih Ada peluang Di Liga Champions Mereka menghadapi Real Madrid Di Februari ya 22 23 Februari nanti Ini juga pertaruhan Nah sebelum Kelaga 16 besar nanti Liverpool harus Melakukan Epolasi Saya tidak Menjudge Bahwa Arnold atau Andrew Robertson Tidak bagus Keduanya tetap Bagus Untuk Membantu penyerangan Tapi Di momen-momen Tentu mereka Sangat mudah Di Terobos Lawan Sehingga Membuat Liverpool Kalah Lawan Nottingham Forest Seperti Ketaui Salah satu Enam Kekalahan Di Liga Inggris Yaitu Terjadi Lawan Nottingham Forest Tim yang sangat Lemah Ini menunjukkan Liverpool Benar-benar Bermasalah Di Belakang Mereka Dan Ini Perburuk Dengan Kurang tajam Lini Depan Mohamad Salah Tidak tampil Seperti Biasanya Tapi Saya pikir Lini tengah Dan ini belakang Yang harus diperhatikan Agar Liverpool Bisa kembali Bersaing Di Papan atas Demikian teman-teman Ulasan saya Soal Liverpool Apakah Teman-teman Punya Pendapat yang sama Tulis Opinnya Di kolom komentar Dan Subscribe Buat yang belum Sebar Video ini Ke teman-teman Yang membutuhkan Informasi Soal Liverpool Terima kasih Dan salam olahraga Dan salam olahraga